Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong membahas dan meminta masukkan Komisi 3 DPRD Tabalong dan SKPD terkait tentang isi materi Raperda Rencana Detail Tata Ruang atau RDTL dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanjung tahun 2018 hingga tahun 2038 pada 7 Agustus 2018 lalu. Pada pembahasan ini baik legislatif maupun SKPD terkait sepakat menyetujui isi materi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang atau RDTL dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanjung. Kepala Dinas PUPR Tabalong M. Nur Rifani mengatakan dengan kesepakatan RDTR ini, pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki pedoman penataan pembangunan fisik untuk 20 tahun ke depan. Ada masukan-masukan terkait dengan materi dari RDTR ini, namulah kira-kira tadi sudah disepakati bahwasannya materinya sudah bisa disepakati dan kemudian kita akan buat berita acara sekaligus juga notak kesepakatan terkait dengan isi materi tadi. Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi ini nantinya akan dibawa dan dibahas ke provinsi untuk mendapatkan persetujuan dari provinsi. Sehingga apabila mendapat rekomendasi dari provinsi akan dibawa ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan dibawa kembali ke DPRD Tabalong untuk disahkan. RDTR ini rencananya akan dijadikan acuan bagi masyarakat dalam mendirikan bangunan di area perkotaan Kecamatan Tanjung dan Murung Pudang. Harismu Hazir, TV Tabalong, melaporkan.